Halo seluruhnya anak didik saya kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 7 Salam berjumpa kembali buat kita semoga kita sehat-sehat ya ayah Ini ibu langsung ke meja menggambar supaya waktu video kita singkat Karena tadi akan ada juga tadi zoom Itu sudah membantu untuk pertemuan tatap muka ya Baik untuk hari ini kita melanjutkan bukan melanjutkan masuk kepada materi yang baru Yaitu membuat lukisan bebas dengan menggunakan teknik cat basah Ibu mengambil teknik cat basah itu ibu memilih cat air Jadi cat basah itu bisa menggunakan cat poster Bisa menggunakan pensel berwarna yang favor kastel Yang tipenya watercolor Itu nanti kalau pensel warna itu kalau dia digoreskan Lalu goresan pensel itu bisa dipoleskan dengan kuas yang basah Jadi kesannya seperti cat air jadinya Tetapi untuk hari ini ibu mengambil teknik cat air Karena pada umumnya cat air itu yang lebih cenderung dikatakan cat basah Ya kalau cat poster dia tersendiri memang pakai air Begitu juga dengan cat akrilik berbeda Jadi saya ambil cat basah yang ibu pilih adalah cat air Jadi kalau nanti itu ada di sekitaran kalian Nah semuanya itu diusahakan ada ya Kalau tidak ada boleh diganti seperti katakan tadi Pakai pensel Kalau tidak pakai cat poster ya Karena pemakaian cat air ini lebih transparan Lebih tipis Baik Untuk sekarang ibu sudah menyediakan disini beberapa peralatan Satu buku gambar Kedua palet Seperti ini Lalu ketiga ibu sediakan cat air yang mereknya pentel ya Pentel nulisnya pentel ya Oke Kemudian saya memiliki dua kuas sudah cukup dua Sebenarnya saya punya kuas ada tiga lagi Seperti ini ya Bila perlu saya akan pakai Bila tidak ya saya hanya pakai ini saja Kemudian ada penggaris Penggaris ini Kalau kamu membuat desain sketch gambar Bisa pakai penggaris Dan juga wajib memakai garis pinggir Untuk framenya Kemudian ada Disini Stick pencil Dan disini adalah Pencil biasa Yang mekanik saya punya hari ini ya Baik Kemudian Itu pertama-tama Ibu membuatkan Bebas enak Menggambar dengan teknik cat basah Atau cat air lah saya katakan Dia bebas objeknya Saya mengambil yang gampang saja Biar cepat Apa namanya Terselesaikan ya Saya mau menggambarkan Satu Atau mungkin Dua jenis objek ya Saya mengambil benda alam Dari buah Atau sayur Tumbuhan lah ya Tapi hasil buah Ya Jadi ini Coba anak Kami perhatikan Seperti ini misalnya Saya Saya Mengambil Ini saya buat sketch saya Nampak karena Nanti saya pertebal Sketch saya Kemudian saya Buat C nya itu adalah Paprika ya Paprika Tunggu saya bantu juga Melihat contoh yang ada ya Tidak masalah Yang penting saya Menggambar sendiri Ya Saya Merengkan sedikit Tangkanya Ini Seperti ini Kemudian Ada disini Lalu ini Diteruskan kemarin Kemudian Disini Kemudian Disini Kemudian Kemudian Disini Kemudian Disini Ini Kemudian Kemudian Lalu Teruskan Saya rasa Semua kita Kena buah Atau sayuran Paprika ya Ini Kita taruskan Kemudian Kemudian Saya taruhkan Seperti ini Lalu saya Tambahkan Satu lagi Disini Adalah Adalah Ini nanti Seperti Seperti Belahan Belahannya Itu ya Oke Saya teruskan Kemari Kira-kira Seperti ini Ini bentuknya Baik Satu lagi Saya buatkan Adalah Gambar Mortel Gara-gara Disamping Nanti Kalian Atur Posisi Buku Gambar Ya Kalau Minggu Lalu Seperti Gambar-gambar Pemandangan Ya Hari ini Gambar Objek Lagi Lalu Kemudian Saya lanjutkan Membuat Global Bentuknya Seperti ini Baik Ini Sketsanya Maka akan Saya lanjutkan Dengan Mewarnai Ya Mewarnai Saya Mengambil Nanti Tadi Saya lupa Mengatakan Disini Ada Cangkir Sebanyak Tiga Ini Cangkir Untuk Mencuci Kuas Ini Cangkir Untuk Air Yang Bersih Ini Satu Lagi Untuk Stok Aja Selanjutnya Saya Maka Kecat Air Ini Tidak Perlu Banyak Banyak Sedikit Sedikit Aja Saya Keluarkan Warna Orange Kemudian Saya Keluarkan Warna Lemon Lalu Nanti Ada Disini Warna Hijau Untuk Paprikanya Lalu Warna Hijau Dua Sekit Aja Baik Lalu Ini Nanti Warna Ini Sudah Lengkap Disini Nanti Warna Wortel Nya Kan Orange Ini Hijau Jadi Saya Ambilkan Tadi Saya Memakai Kuas Kecil Tapi Untuk Anda Semua Bisa Memakai Bebas Bagaimana Enak Nyalah Ini Saya Memakai Warna Paprika Saya Campur Sedikit Sama Merah Saya Pakai Mesi Sedang Aja Yang Tadi Yang Saya Punyanya Biar Pemwarna Merata Baik Saya Pakai Wanda Yang Mudah Dulu Saya Celupkan Ke Air Seperti Ini Tari Saya Celupkan Kue Saya Polis Di Pinggir Pinggir Begini Saya Cuci Lagi Kue Saya Tarik Cata Di Cata Di Saya Tarik Gini Oke Itu Juga Saya Lagi Lagi Saya Cuci Lagi Saya Buat Lagi Seperti Tari Kemudian Saya Menurut Naja Tua Saya kemudian saya ambil lagi jodohnya sedikit ke sini saya ceduh hati-hati ya, ini sudah kena sorry ya ini ya kemudian kita keluarkan lagi warna hijau tua bentar ya hijau tua saya keluarkan di sini saya tambahkan lagi jodohnya sambung dari sini kemudian saya tarik lagi dari sini terus saya tambahkan lagi hijau dan kuning sedikit-sedikit di setelah sini saya tambahkan lagi sama seperti ini barusan saya tambahkan lagi jodohnya dan kuning-sebut kemudian ada lagi di sini kemudian saya tambahkan warna kuning saya tambahkan lagi warna kuning saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan yang itu ya macam kuning sedikit kadang-kadang kadang-kadang dia kena putih juga ya saya putih sedikit ya seperti ini kita buat kesan-kesannya aja saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan seperti ini ya seperti ini ya ini kita gaburkan sedikit ya cuci lagi kuasnya cuci lagi kuasnya dan harus disediakan apa ya tisu tisu untuk mengulap-ulap membantu-bantu ya saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan cuci lagi kuasnya ya bukannya ya baik kemudian masuk lagi ke gambar yang kedua saya keluarkan warna orens warna putih ini nanti kalian objeknya bebas ya bebas mau dipilih objek apa jangan terlalu pakum kali kita jangan terlalu pakum-pakum kali ya kita buat dari bawah masih nampak nak nampak bayangan gambar di bawah aduh oke kemudian bisa tambahkan nikon yang sedikit seperti ini nak ya ini kita satukan ikan ikannya seperti itu jadi tinggal membikin apa namanya dasar-dasarnya ini lebih enak kalau kulian ini buat sendiri jadi nggak mengejar kali kayak ini ya jadi kita lihat kita lihat kita lihat kira-kira gini ya baik ini kesan-kesan yang ada di dalam gambar ini bisa kamu lihat semuanya jadi marilah anak-anak saya semuanya kelas 12 pergunakanlah waktu yang ada untuk anda itu bisa menggambar bebas itu dengan memakai cat air ya supaya kami itu lebih mandiri seperti ini ya baik sampai disini nak pewarnaan objek pada gambar objek apa namanya wortel dan paprika paprika kurang duduk ya tapi nanti anda bisa bisa bebas nanti ya bahannya atau objeknya itu dari benda apa saja yang penting kita pemakaian cat ini yang perlu pemakaian cat air ini ya oke nak ya sampai disini pertemuan kita nanti tugas ini sudah ada ibu buatkan di classroom kapan kumpulnya nanti dibuka di classroom kita ya khususnya pelajaran seni rupa jangan bermain-main dan jangan sepele dengan tugas seni rupa karena tugas seni rupa ini digabung dengan tiga nilai ya seni musik mandarin dan seni rupa demikian ya nak ya terima kasih buat pertemuan kita semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan tetap jaga kesehatan dan kemanapun anda pergi tetap memakai masker kalau bisa tetap stay at home ya terima kasih sampai jumpa di session materi berikutnya Tuhan memberkati